Intro Halo guys, sobat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gung Suman Dan di video kali ini kita akan kembali membuat konten Viva Compile 2022 So, langsung aja disini gue bakalan gas ya buat kasih pembaruan ya di hari Jum'at ya Info hari Selasa tanggal 5 Desember 2022 cuy ya oke Tentang pembaruan di update apa aja yang ada di hari Jum'at cuy ya Bakalan gas buat kasih tau dan juga yang terakhir gue bakalan bahas tentang kombo World Cup yang bagus buat kalian ambil lah Kalau kalian yang masih bingung, bagus untuk kalian ambil di event World Cup kali ini cuy ya Disini gue bakalan bahas lengkap semuanya So, langsung aja seperti apa videonya, let's go bangun ya A few moments later Jadi guys yang pertama itu kita bakalan bahas dulu dari icon cuy ya Dimana disini ada icon prediksi dari Lanky cuy ya Dimana disini pertanyaan icon atau ya ini mungkin tadi bilang prediksi juga cuy ya oke Jadi pertanyaan icon ya apa namanya para pemain grup G dan juga H Dan disini kan kita bakalan bahas juga ya pemain dari grup G dan juga H Yang akan update di hari Jum'at nanti cuy ya dimana ini adalah grup terakhir di FIFA World Cup ya Dimana disini ada pertanyaan icon ya Para pemain grup G dan H Piala dunia semakin dekat dan bersama mereka dengan icon atau kartu baru cuy ya oke Jadi disini ada banyak yang memberikan opsi berbeda seperti icon acara dan inilah saran saya Oke Sekarang beritahu saya mana yang lebih Anda sukai untuk dilihat dalam game Jadi disini kan ada dua pilihan icon cuy ya dimana ada Zier Sinho dan juga Carlos Alberto cuy ya Jadi disini dia ini disuruh memilih cuy ya Kalau gue boleh pilih gue pengen keluar kartu si Zier Sinho ini pak ya Karena menurut gue dia ini bagus ya untuk icon pak ya Dan dia ini juga icon baru ya di game FIFA Mobile jadi gue pengen lihat ya icon-icon baru Karena kemarin aja di grup A sama F itu yang keluar adalah Sabi Alonso Dimana Sabi Alonso adalah prime atau icon baru ya Jadi gue pengen icon baru keluar lagi karena Carlos Alberto menurut gue udah ada kartu iconnya di game FIFA Mobile cuy ya oke Jadi guys yang kedua kita bakalan gasnya buat bahas tentang postingan dari FIFA Posting Dimana dia telah memposting prediksi bintang-bintang di grup G sama H ya Disini untuk prediksi dia ini ada beberapa pemain yang dia predict dan juga ada iconnya cuy ya oke Jadi disini kita bakalan bacain dulu ya Yang pertama itu adalah Eusebio ya Disini Eusebio 109 overall dia predict ya Yang kedua adalah Zier Sinho Oke ini Zier Sinho yang versi tahun berapa nih gue juga gak tau Kalau yang gue tau adalah Zier Sinho itu rambutnya agak keribu cuy ya Yang ketiga ada Cristiano Ronaldo pastinya cuy ya Yang keempat ada Neymar Junior Pastinya yang kelima adalah Son Humin Terus Bruno Fernandes, ada Marquinhos, ada Valverde, terus ada Jo Cancelo yang somar Ini ya apa namanya Di Arikesta yaitu adalah match of the match Uruguay lawan Ghana Dan juga yang terakhir adalah Vinicius Junior cuy ya Dimana disini ada beberapa prediksi yang dia predict untuk bintang-bintang grup G dan H Ada disini di pembaruan piala dunia terbaru Semoga aja bener cuy ya oke Dari Brazil, Korea, terus Portugal, Uruguay dan juga Swiss cuy ya Gue harapkan sih pemainnya bener ini keluar Dan juga nanti ada tambahan lagi kayak Suarez, Cavani, Nunes oke Oke gue pengen Darwin Nunes ya Semoga aja Darwin Nunes dapat kartu ya Walaupun sebenarnya Darwin Nunes nih lawak cuy ya Cuma untuk gue untuk dapat kartu sih lumayan cocok cuy ya Oke guys yang terakhir kita bakalan bahas dulu Oke sebelum kita bahas kombinasi Dimana besok ini jangan lupa guys ya Besok itu adalah reset di weekend turnamen cuy ya oke Ini adalah hari terakhir Jadi kalau kalian yang belum main bisa langsung jaga sebuat main weekend turnamen ya Dimana weekend turnamen kan ada banyak pilihan Ada head to head, ada VSA dan juga ada matchbox Jadi kalau gue saranin sih kalian pilih aja yang medium dulu Kalau misalnya kalian yang gak mau lawan susah Bisa pilih aja head to head Kalau kalian yang mau adanya yang lebih besar bisa pilih aja yang high Tapi overallnya tolong dilihat cuy ya Karena disini kan udah dikasih tau beberapa overall Beberapa overall Beberapa overall untuk main cuy ya Untuk syarat mainnya Jadi disini untuk gue Gue udah 1%nya di medium Atau sih percenternya ini bisa turun atau enggak Ya semoga aja gak turun cuy ya Semoga aja gue bisa dapat adiah yang 100 plus dan juga 750 coin Dan sisanya tuh Gems dan juga skill boost cuy ya Jadi bakalan reset besok Dan besok kita dapat adiah Jadi setelah itu kita tunggu lagi di hari Sabtu Baru ada weekend turnamen Oke Jadi guys yang terakhir kita bakalan gas dulu buat bahas Di Viva Mobile Forum ya Best World Cup Event Pay to Win Dan Premium Pass Kombination Jadi ini adalah kombinasi Pay to Win atau 2 Premium Star Pass Jadi kalau kalian yang beli Star Pass Bisa lihat aja ini adalah kombinasinya cuy ya Oke Jadi disini guys Kombinasinya itu adalah With Hot Games ya Jadi disini Viva World Cup 2022 Best Pay to Win Kombination cuy ya Jadi disini gue bahas Bagi kalian yang misalnya udah beli Games atau udah beli Star Pass Bisa langsung aja lihat disini 2x107 ya Jadi kalian bisa dapat 2x107 Event Icon plus 3 105 523.750 Rewards Point Jadi itu yang harus kalian keluarkan Dan sisanya Kalian bisa mendapatkan 1x108 TOTT Player Spend on 2 Patch Jadi kalian harus spend 2 Jalur untuk kalian mendapatkan 1 TOTT 108 Player ya Yang kedua Itu adalah combo 1x107 Plus 5x105 Jadi 107 itu adalah yang Prime Jadi sisanya kalian bisa ambil Plusnya itu Kalian bisa ambil 105 itu sebanyak 5 kali Dan disini kalian menghabiskan 535.000 Rewards Point Jadi ini agak banyakan cuy ya Dan disini kalian bisa mendapatkan 1x108 TOTT Player Dan ya Spend di 2 Patch Atau di 2 Jalur cuy ya Oke Yang terakhir itu adalah 109 Prime Icon Plus 1x107 Jadi Prime Icon Ditambah Event Icon Terus ditambah 2 Pemain 105 Overall Disitu kalian menghabiskan 475 points Oke 1x108 TOTT Ini with hot gums cuy ya Oke With hot gums Oke Jadi kalau kalian yang Pure Free to Play Ini Ini yang Tidak memakai Gums cuy ya With hot gums ya Tidak memakai gums Yang dibawah ini adalah yang memakai Gums cuy ya Oke With gums Oke Disini adalah with hot gums Jadi kalian disini bisa Mendapatkan 1x108 TOTT player Dan juga All order everything From the pet ya Jadi kalian bisa spend Di 1 pet aja Kalian harus spend Di 1 pet aja cuy ya Oke Yang terakhir itu adalah Kombo pertama Di best pay to win Combination with gums ya Jadi disini kalian menggunakan gums Yaitu kalian bisa mendapatkan 3x107 Oke Jadi kalau kalian yang Misalnya suka beli-beli promo Yang pake gums itu Perhatikan ini Oke 3x107 Itu yang prime Oke 2x108 TOTT player Jadi kalian bisa mendapatkan 2 pemain TOTT player Dan juga 3x107 Event icon Eh 307 Plus 2 108 Oke Jadi kan disini sudah dibilang TOTT player Itu menghabiskan 579 750 Points ya Oke Dengan 530 05 Itu yang Pay to win Jadi sisanya Kalian kumpulin ya Need that ya Oke By daily offers 1000 FIFA points 50 times Oke 580 Jadi ditambah lagi Ke 1000 FIFA points Kalau gak salah Seperti itu Untuk Kombonya Jadi ya intinya Kalian bisa dapetin 173 Plus 2 TOTT player Itu sih Untuk Best Kombination Oke So Sekin aja Untuk video Informasi Kali ini Klik like Comment Share Subscribe Lalu Instagram Gue di Addamsdargaming Channel Subscribe Kita Tembusin Ke 5000 Subscriber Oke Gue Sampai ketemu Di konten berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax